Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan sosialisasi BPJS kesehatan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai upaya untuk membangun kesadaran para pegawai akan manfaat kepersertaan BPJS. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Ahmad Junid menyatakan, keikut sertaan seluruh pegawai di lingkungan DPR sebagai peserta BPJS menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal sebagai pihak pemberi kerja. Ahmad Junid mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, para pegawai paham akan hak-haknya sebagai peserta BPJS yang dijamin oleh negara. Ahmad Junid menambahkan mengenai pembayaran iuran, pemerintah sebagai penyelenggara akan menanggung iuran BPJS sebesar 3% dan sisanya sebesar 2% akan ditanggung oleh peserta. Sosialisasi baik terhadap TA, staf administrasi maupun pegawai non-PNS lain yang ada di Sekretariat Jenderal DPR. Sehingga mereka memahami akan hak-haknya dan juga kami sebagai penyelenggara, pemerintah juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Dimana dari iuran untuk BPJS itu 3% adalah nanti akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan yang 2% adalah oleh peserta. Sementara itu, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Tri Mayudin menyatakan, sosialisasi diserenggarakan untuk memberitahukan kepada para pegawai mengenai prosedur kepesertaan BPJS seperti landasan hukum dan iuran serta pemanfaatan BPJS, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum sadar dengan fungsi dari BPJS. Denda ini kan kalau misalnya kita secara kolektif biasanya jarang lah telat. Jadi ini bisa juga disampaikan ke tetangga atau saudaranya yang pernah menjadi anggota BPJS. Terus tujuannya disini adalah untuk menegakkan aturan. Misalnya undang-undang disini adalah mewajibkan seluruh pegawai untuk masuk ke dalam program BPJS Kesehatan ini. Siva dan Teguh TVR Parlemen melaporkan.